Bab Ustih Bab Bilkudumi Ngala'ali Naharon Wa Karahatihi Bila'lili Warihajatin Bab tentang disunatkannya, datang dari pepergian jauh itu kepada keluarganya pada waktu siang hari. Dan makrohnya pulang di malam hari, kecuali karena ada satu hajat. Pergi jauh itu sunatnya sampai rumah, itu pagi, siang, masih terang. Kalau malam mekeruh, mekeruh itu ya apa-apa, kecuali kalau ada keperluan. Nganjabirin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko'ala. Diraikan dari sahabat Jabir radiyallahu anhu wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda. Ida'atola, bener ya? Ahadukum al-ghaibata, bala yatruqonna ala ulailan. Ketika kalian lama pepergian, maka janganlah kalian mendatangi keluarga kalian di waktu malam. Tapi pulangnya itu jangan pas tengah malam. Pergi setahun enggak pulang, pulang malam. Waget, yang itu. Kau pangling, gitu. Waktu berangkat, kakinya masih utuh. Pulang-pulang kakinya tinggal satu, gitu. Lalu itu berangkat, gigi depannya utuh. Pulang-pulang, perotol kabeh. Nah, itu kaget. Kau meneh, rumahnya pas listrik mati. Ya, meneh ini. Makanya, sunatkan pagi hari siang. Wafi riwayat, dan di dalam satu riwayat, Anah Rasulullah SAW, Naha ayatruqar rajulu ala ulailan. Rasulullah SAW mencegah seorang suami mendatangi istrinya, maksudnya pulang kepada istrinya dari pepergian pada malam hari. Wangan Anasin radiyallahu anhu, dan juga diruatkan dari sahabat Anasin radiyallahu anhu. Kala beliau mengatakan, Kana Rasulullah SAW, Layaturku ahlahu lailan, Wakanayatim hudwatan al-asyiatan. Wattabakan alaih. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah mendatangi keluarganya dari pepergian, maksudnya. Pada waktu malam, Beliau itu selalu datang pada waktu pagi atau petang, sore. Itu belum malam. Aturuku, yang dimaksud kata aturuk, al-maji'u filaili, datang di waktu malam. Ini tidak bisa itu, misalnya pergi ke Jakarta berapa hari. Bisa jadwalnya itu sampai sini, sampai rumah lagi itu pagi atau siang atau sore, jangan malam. Sunat. Bapu maya kulu idaro jangawa idaro abal, datau bab tentang apa yang dibaca ketika kembali ke kampung halaman, dan ketika melihat kampung halamannya. Pergi kemana, umroh. Kembali ke rumah, sudah melihat kampung halamannya, apa yang dibacaan. Fihi hadisu benung Umar, as-sahabiku fi babi takbiril musafiri, idah songhidah sana, ya. Di dalam bab ini ada hadisnya Ibn Umar, Abdullah bin Umar yang telah lalu. Di dalam bab, takbirnya seorang musafir ketika jalannya menanjak. Ya, teman-teman. 81187. Ini adalah hadis kedua. Nah ini peningkatan, R.A.W. Kuala kanan Nabi SAW, wajuyusuhu idah alamu sanaya, kabaru wa idah habatu sabak, eh itu ya, Iki nomor terlalu. Yang dicapai berarti, takbir, melihat kampung halamannya, takbir, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah ta'ala syarikala lal-mulku wa lal-hamdu wa'ala krisya yang khatir Ayibun ta'ibun abidun sajidun dirabbina hamidun Sadaqallahu wa'adah wa'na sarabdah wa'zamal ahzaba wa'adah Takbir Allah Akbar Allah Akbar Tiga kali kan ngerti-ngerti ini La ilaha illallah ta'ala syarikala lal-mulku Milik Allah lah kekuasaan wa lal-hamdu Dan miliklah hanya milik Allah saja segala pujian Wa'ala krisya yang khatir Dan dia Allah atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa Ayibun Kita ini orang yang akan kembali semua Ta'ibun orang yang ta'ubat semua Ngabidun orang yang ibadah semua sajidun Orang yang sujud semua lirabina hamidun Kepada Tuhan kita, kita memuji semua Ini doa Ayibun Bahkan membalikkan Allah Ta'ibun mudah-mudahan dalam keadaan tobat Ngabidun Senantiasa beribadah sajidun Senantiasa bersujud Nirobbina hamidun Upada Tuhan kita, kita senantiasa muji Sotakallah wa'adah Maha benar Allah dengan janjinya Janji Allah pasti benar Manasurang abdah Dan Allah menolong hambanya Dan Allah membuat kerombolan musuh Orang-orang kafir Berlari Apa yang jenis Tunggang-langgang Dengan sendirinya Allah Hanya Allah yang bisa Seperti itu Terima kasih Berlaku Apa yang jenis Pada yang jenis Pada yang jenis Tunggang-tunggang Pada yang jenis Tunggang-tunggang Tunggang-tunggang kalau kita ingin ayibun, taibun, wabidun, sajidun, lirabbinah hamidun, sotaka waqdah, wana sorang abdah, wazamal ahzaba waqdah ini ada kampung halaman kalau perginya jauh ini orang jauh, ini orang apa jani? ini Pak Suti yang pergi ngaji Allahakbar, Allahakbar, Allahakbar ila'illahillah, Allahakbar, syarikalah, lalmulku walalhamdhu, wawalakulisek ngedir, ayibun, ayibun bapak ijani, wabidun, sajidun, lirabbinah hamidun, sotaka waqdah, wana sorang abdah wazamal ahzaba wahda ya apa ya ya mau calonan amin baik aku bareng-bareng ya apa ya wangan Anasin radiyallahu anhu ka'ala diruatan dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu anhu beliau mengatakan akbalna ma'an Nabi assalam hatta idha kunna bidharil madinah ka'ala kami menghadap menghadap Nabi maksudnya ini bepergian bersama Nabi ketika kami hingga kami sampai punggungnya Medina maksudnya dekat Medina Rasulullah berdoa ayibun ta'ibun wa'abidun li robbinah ha'amidun falam yazal ya'kulu al-zalik hatta kodimnal Madinah tidak henti-hentinya Rasulullah membaca kalimat itu hingga kami sampai ke Medina roh muslimun suwera mulai ini kayak airsat ini ya ngunduki lemocok bisa terharu ya Allah Allah nangis kampung halamannya dari jauh di aw-aw karoboyo berdoa mulai berdoa mulai kubangan air apa ini rawa-rawa berdoa mulai berdoa mulai berdoa mulai berdoa mulai berdoa mulai menyambut rajanya wah masalah lelah lelah berdoa mulai berdoa mulai berdoa mulai air mata ayibun ayibun berdoa mulai berdoa mulai berdoa mulai saat terharu ini yang mungkin di kan Sabtu hari ya sukimin ayibun ayibun ya masalah keseran banget Pak Sudi ngantau keberbekan mahasiswa cerawat emang masalahnya cerak Pak Agus merah kaumannya ayibun ayibun aleman ya yang yang kocok kocok yang berdoa mulai aleman ini jangan ya apa tetap apa yura aleman yura aleman jauh gulik ganjaran jauh gulik sangu rambut kocok putih gap ya apa ya jauh kocok rasuk hudan jauh jauh khusun du wajan kocok sangu den yang nge loke kocok 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 aleman jauh ya jauh ya jauh 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 Terima kasih telah menonton